Menghadapi wabah corona COVID-19 secara global, pemerintah kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Muhammad Saleh Benten, telah meminta kepada seluruh masyarakat muslim dunia untuk menunda sementara perjalanan haji di tahun 2020. Pernyataan tersebut sontak mengejutkan masyarakat dunia akan keberlangsungan ibadah haji, yang saat ini dinilai masih sumir. Kementerian Agama Pemerintah Indonesia menyebut telah mendapatkan surat resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait permintaan penundaan ibadah haji pada tanggal 12 Maret lalu. Namun, Kemenak menyebut keputusan Arab Saudi belum final sambil menunggu perkembangan dunia akan serangan COVID-19. Berdasarkan surat yang sudah disampaikan termasuk ke Menteri Agama, Pak Fahru Raji pada tanggal 12 Maret 2020, bahwa Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meminta kepada semua pihak untuk menunda kontrak apapun yang terkait dengan layanan haji. Masyarakat diminta agar bisa tenang bila ibadah haji dibatalkan pada tahun ini. Kemenak menjanjikan akan mengembalikan uang pelunasan yang sudah diberikan oleh para jamaah. Dan para jamaah yang tertunda akan diprioritaskan untuk berangkat haji pada tahun depan. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.